Oke teman-teman jadi di kesempatan kali ini kita akan membahas Sibrun ya dan update terbaru seputar Sibrun Jadi buat teman-teman yang masih bingung padahal koin Siba Indo ini sudah dibakar kenapa pasokannya masih belum berkurang Jadi simak terus video ini agar nanti teman-teman bisa paham dan tahu alasannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali sama channel crypto farm semuanya apa kabar teman-teman semua Semoga tetap selalu diberikan kesehatan kelancaran dan kesuksesan selalu ya amin Oke jadi di pagi hari ini kita akan membahas salah satu cryptocurrency dari golongan meme coin ya yaitu koin Siba Inu teman-teman Jadi disini saya akan mengupdate seputar burning Siba Inu terbaru hari ini ya Namun sebelum selanjutnya pembahasannya untuk teman-teman yang baru berkunjung di channel crypto farm ini silahkan saja klik dulu tombol subscribe nya dan aktifkan tanda notifikasinya Agar nanti teman-teman bisa mendapatkan info-info terbaru seputar cryptocurrency dari channel crypto farm ini Masalah burning Siba Inu ini banyak banget yang mengatakan bahwasannya bahkan menanyakan ya Kenapa sih padahal sudah dibakar begitu banyak koin Siba Inu tapi jumlah pasokannya tidak berkurang sama sekali Jadi di kesempatan kali ini kita bahas ya oke langsung saja kita menuju ke pembahasannya Untuk saat ini harga Siba Inu mengalami penurunan di kisaran 1,34% atau berada di kisaran 0,1437 rupiah teman-teman Terus kemudian untuk data kapasarnya juga turun di 0,64% Namun disini untuk volume perdagangan naik teman-teman ya di kisaran 26,35% Ini adalah tanda dimana koin Siba Inu akan kembali rally teman-teman Dan untuk sementara ini peredaran suplanya sudah mencapai di 549 bilion sip ya Sudah banyak banget yang sudah peredar teman-teman Terus kemudian kalau kita lihat dari grafik harga atau itisarnya Disini untuk harga sip itu mulai up dan berusaha untuk menyentuh garis batas antara bayris dan bulis Yaitu di kisaran 0,144 jadi berusaha naik menembus garis ini teman-teman Oke terus kemudian untuk lebih singkatnya kita langsung saja menuju ke pembahasan burning Siba Inu ya Kenapa sih untuk burning Siba Inu itu sudah banyak dibakar tapi masih aja suplanya tetap segitu-segitu aja Nah jadi disini teman-teman teman-teman bisa lihat untuk total maksimal koin Siba Inu ya Yaitu berada di 999 triliun koin ya Sedangkan yang sudah dibakar ada 410 triliun koin Jadi sisanya disisa total supply nya itu sekitar 559 teman-teman Teman-teman bisa paham ya Jadi 999 ini dikurangi 410 ini Jadi sisanya tinggal 589 Nah tadi sudah saya hitung ya pakai kalkulator tadi Bahasanya benar juga hasilnya itu Jadi disini 999 triliun koin Sib dikurangi 410 koin Sib sisanya 589 ini teman-teman Jadi yang sudah berkurang dari total pasokan jumlah maksimalnya koin Siba Inu Yaitu 999 ini dikurangi 410 sisanya ini teman-teman Jadi seperti itu ya Agar nanti teman-teman tidak bertanya-tanya lagi mengapa kok sudah dibakar tapi pasokannya tetap segitu-segitu aja Nah bisa dicek di koin cup market juga teman-teman Kita kembali lagi di koin cup market terlebih dahulu Di koin cup market Pasokan maksimalnya sudah tidak ada teman-teman Pasokan maksimalnya tidak ada Karena sudah dibakar tadi sisanya hanya 589 triliun koin Sib Jadi itu ya Jadi yang 400 tadi itu sudah dibakar sisanya ini Oke terus kemudian kita kembali lagi di Sibrun lagi Dari data Sibrun saat ini di tanggal 17 November Jadi untuk total terbakar dari pasokan awal yaitu sekitar 410 triliun koin Dari jumlah maksimalnya itu 999 triliun koin Dan sisanya itu tinggal 589 triliun koin ya Dan kemudian untuk pasokan yang sudah beredar yaitu sekitar 562 triliun koin Jadi sisanya itu sekitar 27-an ya 27 triliun koin Jadi ini sisanya dan sedang dipertaruhkan Maksudnya dipertaruhkan itu diperdagangkan teman-teman Tinggal sedikit lagi ini Nah untuk data pembakaran hari ini mengalami penurunan ya Yaitu di kisaran 98,10% ini adalah hampir 100% mengalami penurunan teman-teman Untuk burning saat ini ya Jadi tidak ada pemburningan besar-besaran lagi Hampir turun 100% dalam 24 jam terakhir Dan menyisakan total burning perharinya itu tinggal 1 juta token SHIB teman-teman Nah yang awalnya itu berada di kisaran 50 juta token per hari ya Ini 50 juta token per hari Tapi sekarang sudah menurun hampir di nol teman-teman Tidak ada pembakaran yang begitu besar dari koin Shiba Inu Nah ini adalah transaksi burning saat ini yang sedang berlangsung Nah yaitu ada 6500 token SHIB 3000 jadi sedikit-sedikit Nah ini ada yang besar nih Di 18 jam yang lalu sekitar 1 juta token SHIB-an ya Terus bagaimana bang untuk kelanjutan token SHIB ini ke depannya Ya bagi menurut saya token SHIB cukup bagus ya Tetap rekomendasi bagi saya teman-teman Jadi untuk teman-teman yang masih mempunyai token SHIB ya silahkan saja di hold teman-teman Dan untuk data holdingnya saat ini ya Kita coba cari disini Holder Shiba Inu Nah disini kita bisa lihat di etherscan.io bahwasannya Untuk jumlah holder Shiba Inu itu semakin hari semakin meningkat teman-teman Dan ini teman-teman bisa lihat Di tanggal berapa ini kita cek nih Ini di tanggal 16 kemarin Terus kemudian di tanggal 17 saat ini Ya 17 November 2022 Jumlah holdernya itu mencapai di 1.269.740 holder Jadi tidak ada peningkatan dari tanggal 16 kemarin Masih tetap ya belum ada penambahan Dan jumlah transfernya itu sudah mencapai di 8.970.61 Oke jadi itu teman-teman Untuk informasi kali ini Jika mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya Dan jangan lupa sebelum meninggalkan video ini Teman-teman klik dulu tombol subscribe-nya Dan aktifkan tanda notifikasinya Agar nanti teman-teman bisa mendapatkan info-info terbaru Seputar cryptocurrency dari channel Crypto Farms ini Oke sampai jumpa kembali di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa kembali di video berikutnya Sampai jumpa kembali di video berikutnya Sampai jumpa kembali di video berikutnya